Halo sahabat Semar Biru, di konten hiburan seru kali ini kita akan mendatangi salah satu pemenang event IBAS Matic Race 2022 yang diselenggarakan di Pacitan, Jawa Timur. Jadi, tetap di Semar Biru Hiburan Seru, Semar Biru TV Smart and Creative. Bapak Edi Bersoro Yubayana! Bapak Edi Bersoro Yono Bersama Air, Pacitan, Kota 1112 yang penuh dengan persona budaya ini yang selalu merekat di hati masyarakat. Selamat bertanding, semoga Tuhan mengabulkan cita-cita dan juga menyelamatkan kita dari segala marah bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Semar Biru, perkenalkan nama saya Muzakir. Saya dari Desa Gayuhan, Kecamatan Arjocari, Kabupaten Pacitan. Saya adalah salah satu peserta di event IBAS Matic Race 2022 di Kabupaten Pacitan. Di event kemarin, tim saya mendapat juara 1 di kelas bebek 2 tak 125 cc lokal pacitan, dan juara 2 di kelas 2 tak 116 cc lokal pacitan, dan juara 3 di kelas 2 tak 116 cc dan 125 cc sekari sidinan madiun. Dalam persiapan IBAS Matic Race kemarin, saya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk riset mesinnya, karena sudah lama tidak ada event road race. Awal mula saya tertarik di dalam dunia road race, karena sejak kecil sering menonton event road race. Dan awal saya masuk di dunia road race sekitar tahun 2007 sampai sekarang. Kalau di kejurda jatim, kalau di area karis sidinan madiun, mungkin ikutnya ya kelas yang sekaris sidinan madiun. Tapi kalau di luar karis sidinan madiun, ya kita main open. Yang dimaksud dengan main open itu, kelas yang diikuti, peserta dari mana saja boleh mengikuti kelas itu. Misalnya kayak 2 tak 116 open, itu dari misalnya eventnya di pacitan, itu orang Madura, orang Lamongan itu bisa mengikuti di kelas itu. Saya pernah juara di Kediri Pernah itu Grand Final Remake 2013. Terus mungkin ya area karis sidinan madiun kayak panorogo, ya sekaris sidinan madiun saya pernah juara. Pendapat saya dengan diadakannya event Ibasmatic Race, sangat antusias tentunya, karena sudah lama tidak ada event seperti ini di pacitan. Saya berterima kasih kepada Mas Ibas yang sudah menyelenggarakan event Ibasmatic Race 2022 di Kabupaten Pacitan. Harapan kedepannya semoga lebih banyak event seperti ini di pacitan, sehingga dapat menjaring pemuda-pemuda yang berpotensi di bidang road race. dan semoga pemerintah juga selalu mendukung event road race di Kabupaten Pacitan. Oke sahabat Semar Biru, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Semar Biru hiburan seru, Semar Biru TV smart and kreatif. Terima kasih telah menonton!